Hai teman-teman jumpa lagi dengan saya di channel Yoga Semi dalam video ini saya akan sharing untuk pose yoga Ustrasana saya akan berbagi bagaimana cara melakukan pose Ustrasana atau camel pose dan juga memberikan sedikit penjelasan manfaat dari pose camel pose tersebut ada beberapa manfaat dari pose tersebut yaitu pertama akan membuka kapasitas dan dibahu jadi menghilangkan kekakuan di sekitar bahu berikutnya adalah memberikan ruang untuk paru-paru kita bisa lebih mengembang sehingga kapasitas paru-paru menjadi bertambah atau menjadi lebih besar sedangkan untuk tulang belakang juga akan menguatkan struktur tulang belakang di samping itu juga akan memberikan peregangan di pergelangan kaki dan juga panggul sehingga menghilangkan kelekakuan di pergelangan kaki dan sekitar panggul dan bagi kaum wanita juga Ustrasana atau camel pose ini baik sekali untuk melencarkan menstruasi jadi dengan kita melakukan camel pose dengan baik dan benar akan memberikan manfaat yang banyak sekali lakukan pose dengan baik dan benar sehingga kita terhindar dari cedera dan bisa mendapatkan manfaat yang banyak tersebut baik teman-teman saya akan memberikan tips bagaimana cara melakukan pose Ustrasana atau camel pose pertama-tama tutut dibuka selebar panggul tidak lebih lebar dari panggul jadi harus sejajar dengan panggul kemudian buat pemula boleh kaitkan jari kakinya di matras tumitnya menghadap ke arah atas dan apabila teman-teman sudah terbiasa dan sudah bagus melakukan camel pose itu punggung kakinya di matras lapak kaki hadap ke arah atas jari kaki dibuka bahu bahu bawa ke arah belakang tulang dada diangkat seperti yang saya tadi bilang ini akan membuka bahu dan juga memperbaiki postur tubuh yang suka badannya atau tubuhnya bungkuk jadi ini baik sekali untuk memperbaiki postur tubuh bawa bahu ke arah belakang tulang dada didorong ke arah atas arahkan dagu ke arah dada rusuk arahkan masuk kemudian tulang ekor arahkan ke arah depan karena pose ini adalah backband jadi harus skup tulang ekor untuk menghindari tekanan di bagian punggung bawah atau di tulang lumbar letakkan tangan di sakrum sakrum itu di atas bokong situnya saling mendekat pandangan lurus ke arah depan pertahankan antara lutut paha panggul satu garis tidak mundur ke arah belakang sehingga bagian dada tetap terbuka nah ini rongga dada kita terbuka sehingga akan membuat kapasitas paru-paru bertambah saat melakukan backband seperti ini adalah otot tulang belakang kita menjadi lebih kuat jadi menguatkan struktur otot tulang belakang dan juga menguatkan tulang belakang kemudian sekitar panggul bisa membuat lebih fleksibel di sekitar panggul dan pergelangan kaki dengan begini aliran darah kita menjadi lebih lancar dan ada stretch di bagian depan seperti yang saya tadi bilang adalah ini pun sama bisa melancarkan menstruasi letakkan tangan di atas dumit bahunya bawa ke arah belakang tulang belakang diangkat kemudian telapak tangan di atas telapak kaki pertahankan seperti ini dan tetap bernafas kemudian oleh ke arah belakang saat naik pertahankan punggung tetap terus kemudian kembali berdiri di atas demikianlah teman-teman cara melakukan ustrasana atau camel pose dan manfaat yang cukup banyak apabila kita melakukan camel pose tersebut dengan baik dan benar kita bisa mendapatkan manfaat pertama memperbaiki postur tubuh membuka bahu nih baru yang suka kaku-kaku karena sering membungkuk bekerja seharian di kantor duduk sehingga postur tubuh kita akan sedikit membungkuk kemudian rongga dada kita menjadi terbuka membuat kapasitas paru-paru kita bertambah menguatkan struktur tulang belakang dan otot tulang belakang menghilangkan kekakuan di sekitar panggul dan pergelangan kaki dan juga melancarkan menstruasi semoga apa yang saya bagikan ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua terima kasih sehat selalu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati